Intro Hai para pembaris, untuk kamu anak pas kibra dimanapun kamu berada Ayo tonton channel youtube Kompas Ayu TV Jangan lupa di like, subscribe, and share videonya J Jadi terima kasih untuk kamu Kompas Ayu TV, TV nya para pembaris Intro Hai para pembaris Sebelum video ini dimulai, silahkan untuk like, komen, dan subscribe Karena subscribe adalah bukti kalian untuk vote jagoan kamu Jangan lupa juga untuk tonton sampai selesai ya Karena itu juga bisa menjadi poin tambahan Oke, selamat menonton Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempu Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atta Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih yang sudah mengklik video ini Dan Perkenalkan nama saya Iman Budiman Satuan dari SMA Negeri 19 Bandung Di video kali ini Saya akan Mengikuti lomba Yaitu lomba vlog paski berat Nah Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe Di bawah ini Untuk kemajuan dari channel Kompas UTP ini Oke Sebelumnya juga Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat Dan terima kasih kepada Para panitia yang sudah menyelenggarakan Noma ini Dengan amat baik Dan dengan amat Penuh rasa semangat Oke Langsung saja inilah dia Kepembahasannya Salam paski berat Saya Jujur merasa sedih sekali Karena Mendekati hari ulang tahun Indonesia Tetapi pandemi Covid-19 Masih Belum meredak Mungkin Banyak dari kalian Yang merasa cemas Kesal Karena adanya Wabah dari Covid-19 ini Tetapi Untuk seorang paski berat Hal ini Tidak menjadi halangan Untuk Tetap Mengibarkan Sang beneran pusaka Merah putih Karena apa Karena pasti Semua orang tahu Bahwa Banyak perjuangan Banyak pertumpahan darah Banyak Banyak juga Itu Itu Seperti Seperti kita Sekarang Seperti kita Terkena pandemi ini Maka kita harus berjuang Untuk bisa Mengibarkan Sangsaka merah putih Jangan sampai Jangan sampai Bendera merah putih Tidak dikibarkan Pada tangan 17 Agustus 2020 Pokoknya Bendera Pada 17 Agustus Tahun 2020 Harus berkibar Walaupun Hanya Pemobaki dan kibrak Laksanakanlah Karena itu adalah Sebuah Anugrah Karena ini juga Akan menjadi Catatan sejarah Yaitu Dengan pengibaran Yang tidak Membawa pasukannya Sudah 75 tahun Negara Indonesia ini Merdeka Maka kita harus Terus mempertahankan NKRI ini Untuk demi Masa depan Cucu-cucu Anak bangsa Indonesia ini Dan tak lupa Selalu kenanglah Para pahlawan Karena Apabila pahlawan Tidak berjuang dahulu Maka kita Tidak akan ada Sekarang Dibalik itu semua Dengan muabahnya Kopitna inti ini Kita tidak boleh lupa Untuk selalu Mendengarkan Protokol kesehatan Dari pemerintah Dan selalu juga Mendengarkan Aturan-aturan Diterapkan oleh pemerintah Toh itu juga Untuk diri-diri kita juga Tak untuk orang lain Di balik itu juga Selamat Kepada capas Calon Anggota Paski Bangka Yang sudah mengikuti Berjuang Demi berkibarnya Sang Saka Demi menjadi pengiring Demi menjadi Pasukan dalam Pengibaran Bendera Kusaka Harus terus semangat Kalian Walaupun Tahun ini sangat sedih Sekali Tetapi kalian Hebat Saya pun merasakan Dari mulai PBB PBB Kita sangat Capek Deg-degan Sangat lelah Dan harus menampilkan Sesuatu yang baik Kepada pelatih Dan pasti kalian juga Merasakan Apa yang saya rasakan Jadi Teruslah semangat Karena Kita ini Harus Kita ini adalah Calon Pemuda Penderus Generasi Bangsa Indonesia Lanjut Yang kedua Yaitu adalah Tes fisik Orang lain banyak Memadang seorang Pas Kibra ini Adalah sebagai Biasa aja Tetapi Dengan dilakukannya Tes fisik ini Kami Sangat lelah sekali Capek Panas-panasan Keringat Bercucur Itu semua Untuk apa Itu semua Untuk Berkibarnya Nanti Bendera Merah putih Pada tanggal 17 Agustus Dan tes Yang terakhir Yaitu adalah Tes pengetahuan umum Kami tidak Mau Seorang Pas Kibra Ini Dinyatakan Atau dipandang Bodoh oleh Masyarakat Kami ingin Seorang Pas Kibra Ini dipandang Cerdas Dan dipandang Berulibawa Oleh masyarakat Karena Seorang Pas Kibra Mampu Untuk Selalu Mempertahankan Dan menjadi Generasi Bangsa Indonesia Tetapi Di tahun ini Juga Merasa sangat Sedih sekali Karena Capas Dan Capaska Calon anggota Pas Kibra Dan Pas Kibra Pokoknya tetap Semangat Untuk kita Semua Dan tetap Berdoa Supaya Virus Atau Supaya Wabah Covid-19 ini Segala Usai Segala Meredak Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Mohon Maaf Kurang Lebih Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Di bawah Ini Untuk Channel Kompas IOTP Semoga Channel Kompas IOTP Ini Menjadi Berkembang Dan menjadi Pusat Informasi Dari Penyikmat Pembaris Oke Sebelumnya Mohon Maaf Juga Kepada Dewan Juri Karena Kata-katanya Bila ada Kesalahan Mohon Maaf Dan Juga Terus Semangat Untuk Kalian Calon Anggota Pas Kibra Calon Anggota Pas Kibra Kalian Hebat Di tahun Ini Kalian Mencatat Sejarah Dunia Oke Mungkin Cukup Sekian Wabila Topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pas Kibra Sampai 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 Sampai